Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzho Nah di video kali ini Omuzho bakal bahas tentang si Glitter Trigger Jadi kita langsung lihat videonya guys, let's go guys Nah di episode kemarin kita diperlihatkan untuk the next episode nya akan ada Dark Trigger Lalu kemudian beberapa hari ini kita dihebohkan dengan adanya scan dari majalah Yaitu tentang kemunculan si Ultraman Glitter Trigger Eternity guys Jadi ini namanya adalah Glitter Trigger Eternity ya Karena di translate jepangnya akan berbunyi seperti itu Nah jadi kita akan bahas tentang si Glitter Trigger Eternity ini Nah jadi si Ultraman Trigger Glitter Eternity ini adalah gabungan dari 3 form atau type Yang dipunyai oleh si Ultraman Trigger Itulah kenapa color timernya dia mempunyai 3 ya Jadi dia gabungan dari sky type, multi type, dan juga power type gitu guys Nah jadi di majalah ini ya kita diperlihatkan multi sky power 3 kekuatan bergabung menjadi 1 Gitu guys, nah dan juga ini adalah the strongest ya The strongest perubahan dari si Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity is born ya Designing to the universe Super ancient like Ultraman Glitter Trigger Eternity Gitu guys Nah lalu kemudian si Trigger Glitter ini dia berubah Menggunakan si Glitter Key ya Itu warnanya emas kayak gitu Merupakan juga gabungan 3 kekuatan multi sky dan juga power Selalu si Kengo berubah menjadi the golden light shine The strongest Glitter Trigger Eternity Ini Omuzo translate ya Ini jadi kelihatan Pada bocoran selanjutnya ya kita diperlihatkan tentang Glitter Blade Nah Glitter Blade ini adalah senjata dari si Glitter Trigger Eternity Nah kita bisa lihat sendiri guys di depannya si Trigger Glitter Blade ini ya Itu ada 3 kristal guys Jadi dia bisa mengeluarkan kekuatan apa nih Kalau dibaca dari ininya Nirvana skill gitu loh Ya ini merupakan senjata one on one combat ya Jadi ini merupakan senjata jarak dekat Untuk menyerang musuh Gitu guys bunyinya guys Nah digambar selanjutnya ya Kita dilihatkan si Trigger ini Ngeluarin cousin itu bernama Glitter Zeppurion guys Jadi dia bentuknya L ya L shape gini bukan cross Kalau gini kan cross L terus kemudian ada T Itu guys Lalu kemudian rumor yang beredar Ya si Glitter Trigger ini akan debut Di episode 12 ya Jadi di episode itu ya menurut rumor yang beredar Bahwa si Yuna tahu tentang rahasia dari si Kengo Yang merupakan dia itu adalah si Ultraman Trigger Tugas jadi menurut rumor Inilah episode dari 11 sampai dengan 15 Episode Ultraman Trigger Jadi yang pertama adalah episode 11 itu Adalah debut dari si Trigger Dark ya Yang berjudul The Road of the Light and Darkness gitu guys Lalu kemudian di episode 12 Merupakan debut dari Trigger Glitter Eternity guys Kok berasa cepet banget ya Ultraman Trigger ini Padahal biasanya itu kan Ultraman itu ada sekitar 25 episode ya Ini di episode berapa 12 Itu dia sudah Dapat final form guys Lalu kemudian di episode 13 Itu merupakan yang berjudul Targeted Chief ya Oh tadi yang di episode 12 itu judulnya adalah Miracle of 30 million tahun Years Lalu kemudian di episode 13 itu judulnya adalah Targeted Chief Lalu yang ke 14 adalah Golden Treat ya Nah di episode 14 itu adalah si Diavolo dan juga Ultraman Trigger datang ke dunianya Trigger guys Nah menurut rumor juga si Absolut Tartarus dan juga Absolut Diavolo ini akan bertemu dengan 3 Dark Giant Yaitu si Kamera, Udram dan juga Daram Nah mereka akan bertemu di bawah laut Lalu kemudian Ultraman Trigger juga akan datang dan juga debut si Apa namanya Human formnya dia akan ada di episode 14 Ini just rumor ya guys ya Lalu di selanjutnya adalah di episode 15 merupakan Operation Dragon Dimana si Nurse The Sea itu akan berubah menjadi Dragon Form guys Jadi bentuknya seperti ini ya kira-kira Nah jadi perlu kalian ketahui bahwa di seri Ultraman Trigger ini merupakan Tribut dari anniversary ke yang ke-25 si Ultraman 3, Dainya dan Gaya Nah jadi di seri ini adalah banyak banget ya Referensi-referensi yang diambil dari ketiga seri itu guys Jadi bukan cuma The New Generation 3 ya menurut Omuzo ya Ini merupakan kayak apa namanya Tribut dari ketiganya ya ketiga seri tersebut gitu guys Jadi ini banyak sekali ya referensi-referensi yang diambil dari ketiga seri tersebut Makanya ketika kalian nonton kok mirip ini kok mirip itu Nah jadi gitu guys kemungkinan besar guys Dan jadi si Ultraman Trigger Glitter Eternity ini adalah mirip dengan si Ultraman Gaya guys Itu jadi banyak banget referensi-referensi dari TDG yang ada di seri ini guys Omuzo juga kayak oh let's back tiap kali nonton tuh seperti itu guys Nah jadi di seri ini ya Omuzo juga denger Ada rumor yang beredar bahwa kamera akan mendapatkan form terbaru guys Yaitu kamera full tom Nah kalau kalian nonton di Final Odyssey ya Jadi disana itu kan kamera juga berubah menjadi monster yang gede gitu ya Jadi kemungkinan disini Dia juga akan mendapatkan form terbaru Nah jadi makin seru aja ya guys ya Ultraman Trigger ya So ini info yang bisa Omuzo bagikan ke kalian Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya Omuzo Kalau kamu gak mau ketinggalan info tentang Ultraman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax